Nah di antara ciri-ciri hati yang dekat dengan kematian Yang pertama bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan Serta meremehkan suatu kemaksiatan Silahkan kita koreksi hati kita masing-masing Sudah adakah rasa pada hati kita poin pertama ini Bermalas-malasan dalam mengerjakan kebaikan dan ketaatan Serta meremehkan suatu kemaksiatan Kalau seandainya itu ada hati-hati Itu hati yang sudah mengarah kepada kekerasan kematian Kemudian yang kedua Tidak terpengaruh hatinya dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan Padahal hati orang beriman Itu tak kala dibacakan ke ayat-ayat Allah Hat imannya bertambah Kalau dibacakan ayat-ayat Allah SWT Berbeda dengan mereka-mereka yang hatinya sakit dan sakitnya sangat parah Yang mengarahkan kepada hati yang keras, hati yang mati Sama sekali tidak berpengaruh apapun Dengan lantunan ayat Al-Quran Padahal sudah dibacakan dengan suara yang amat merdu Sama sekali tidak tersentuh Sudah dijelaskan dengan tafsir-tafsiran para ulama Yang sangat menyentuh hati Mengingat tentang kematian Tentang siksa kubur Siksa api neraka Sama sekali tidak ada pengaruh apapun pada hatinya Hati-hati Itu adalah hati yang Mengarah kepada kematian Mengarah kepada kerasnya hati Sekarang kita koreksi Coba sekarang buka Lantunan-lantunan Al-Quran Buka ceramah-ceramah agama Nasihat-nasihat ulama Coba buka Dengarkan Apakah hati kita tersentuh Ataukah sama sekali tidak terpengaruh Ya Jika ada pada diri diantara kita Maka segeralah bertaubat kepada Allah Dan segeralah benahi diri Kemudian yang ketiga Di antara hati yang Perlu diwaspadai Yang dapat mengarah kepada kekerasan Tidak terpengaruh Dengan berbagai macam ujian dan cobaan Ada ujian Ada cobaan Ada musibah Sama sekali tidak terpengaruh Diberikan ujian Apa namanya Harta yang kurang Serba kekurangan Sama sekali tidak terpengaruh Untuk kembali kepada Allah Oh mungkin Selama ini saya Mencari harta Dari cara yang haram Oh mungkin Selama ini saya kurang taat Kurang bersyukur Banyak dosa Bukan itu yang dilakukan Justru apa Dia mencari cara Dengan cara-cara yang haram Datang ke dukun Justru mengambil cara Haram Ribak dan yang lainnya Ini diantara ciri-ciri hati Yang sudah mulai mengeras Sudah mulai mengeras Allah berfirman Dalam surat Taubah 126 Dan tidaklah mereka Orang-orang munafik Memperhatikan bahwa mereka Di uji sekali atau dua kali Setiap tahunnya Dan mereka tidak juga bertobat Dan tidak pula mengambil pelancaran Ini orang-orang munafik Sama sekali tidak terpengaruh Dengan ujian dan cobaan Yang diberikan Aliyah Allah subhanahu wa ta'ala Baik sekali Ataupun dua Dua kali Maka Coba Kembali koreksi hati kita Yang keempat Tidak merasa takut Akan janji dan ancaman Allah Ancaman orang yang meninggalkan sholat Ancaman orang yang meninggalkan puasa Ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat Ya Dan ibadah-ibadah yang lainnya Ancaman orang yang berdusta Orang yang mengambil hak orang lain Ancaman orang yang membalimi orang Sama sekali tidak berpengaruh Maka itu diantara ciri-ciri hati Yang sudah mulai mengeras dan membatu Yang kelima Bertambah kecintaan terhadap dunia Dan mendahulukan dunia dibandingkan akhirat Di antara ciri-cirinya Tadkala dia dihadapkan dengan dunia Padahal ibadah Sudah diwajibkan atasnya Maka dia dimentingkan dunia Di antara ciri-ciri hati seorang Yang sudah mulai mengeras Kemudian Senantiasa bertambah Dan meningkat kemaksiatan Ya Bukan berkurang Justru bertambah Setiap harinya bertambah Dengan macam-macam maksiat yang dia lakukan Ini di antara ciri yang hatinya Sudah mulai mengeras Tadkala hatinya melenceng Yang sudah Allah melencengkan Dan ini istidras dari Allah SWT Dan yang Selanjutnya Ini di antara yang Sudah sangat berbahaya Di antara ciri yang sangat berbahaya Yang sudah menunjukkan hatinya Betul-betul menjadi keras Tidak lagi mengenal Mana perbuatan baik Dan mana perbuatan buruk Kalau sudah sampai pada titik ini Sudah Hatinya sama sekali tidak bisa membedakan Semua dia lakukan Mau baik, mau buruk Tidak lagi membedakan Ini dalam arti sama sekali Tidak pernah lagi terdengar Dari telinganya Mana kebaikan, mana keburukan Yang ada di hadapannya adalah Hawa nafsu Bagaimana dia memenuhi keinginan Hawa nafsunya Ini bahaya Nah ini di antara Tanda-tanda atau ciri-ciri hati Yang sudah mulai mengeras Maka siapapun di antara kita Yang ada pada Salah satu tanda tersebut Maka andanya bertawabat kepada Allah SWT Terima kasih Jazakumullahu khairan Wabarakullahu fikum Video ini dibuat atas Partisipasi dari donasi Anda Semoga menjadi amal jariah Bagi Anda semuanya Sampai jumpa